Ih, ada yang tahu? Yang gerak-gerak ini apa dan ini letaknya di mana? Sebelumnya, perkenalkan, saya Angelia Travano Susanto, mahasiswa semester 2 jurusan D3 Analis Kesehatan Politeknik Unggulan Kalimantan. Yuk, lanjut! Yang gerak-gerak ini namanya cacing enterobius vermicularis. Pasti masih terdengar asing dong ya? Cacing ini merupakan penyebab penyakit enterobiasis atau lebih dikenal dengan cacing kremik. Dalam video di atas, cacing tersebut ditemukan dalam usus besar manusia. Nah, ini merupakan gambaran dari morfologi cacing dan telur cacing enterobius vermicularis. Yang di atas merupakan cacing betina dan yang di bawah merupakan cacing jantan. Bisa dilihat kan perbedaannya? Pada cacing jantan memiliki posterior atau bagian belakang yang melingkar dan tubuh yang lebih ramping. Sedangkan, pada cacing betina memiliki posterior yang lurus dan tubuh yang lebar. Walaupun terlihat besar, cacing ini berukuran sangat kecil. Untuk betina memiliki panjang sekitar 8-14 mm, sedangkan jantan 2-5 mm. Cacing ini memiliki ukuran yang hampir mirip dengan kelapa parut. Makanya ada mitos bahwa penyakit ini disebabkan terlalu banyak mengkonsumsi kelapa parut ya. Ini morfologi telurnya. Berbentuk seperti tempayan atau seperti huruf D jika dilihat dengan mikroskop. Telur ini hanya berukuran 50-60 mikron x 20-32 mikron. Dan cacing betina yang grafit mengandung telur sekitar 11.000-15.000 butir. Wah, banyak sekali ya! Apa sih penyebab sebenarnya penyakit cacing kremi ini? Penyakit ini umumnya diderita oleh anak kecil yang tertular kemudian terinfeksi telur cacing pada bagian perianal. Lalu tidak sengaja menggaruh bagian tersebut karena gatal dan tangan tersebut masuk ke mulut. Maka telur akan masuk dan berkembang di usus. Cacing yang sudah bereproduksi akan meletakkan telurnya pada bagian anal atau anus di malam hari. Lalu, bagaimana tanda atau gejala penyakit ini? Umumnya, penderita akan mengalami insomnia atau sulit tidur dikarenakan gatal pada bagian anus. Penyakit ini dapat diperiksa dengan metode swab anal, pemeriksaan fesis, juga pemeriksaan kuku secara mikroskopis. Untuk pencegahannya, hanya perlu memperhatikan kebersihan seperti mencuci tangan, mandi yang bersih, dan juga memperhatikan kebersihan kuku. Karena telur cacing dapat terpapar melalui kontaminasi makanan, pakaian, bahkan debu yang berterbangan. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai cacing krimi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!